Maka baginya mendapat pahala haji umrah sempurna 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 hujar Nabi Nah ini adalah satu durungan kepada umat bahwa hendaknya di pagi-pagi itu jangan memikirkan urusan duniawi Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia Nah orang ini hendak berisi rumah yang megah yang miwah tapi di dunia Hendak berisi kendaraan yang baik yang miwah tapi di dunia Hendak mempunyai kebun, ternak yang banyak tapi di dunia Parakallahu alaihi amrah Allah cerai beraikan atasnya urusannya Dan Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya Jadi artinya orang-orang yang mengingini duniawi Ini akan selalu sibuk karena urusannya tercerai berai Dan selalu merasa fakir, merasa kada cukup Dan dunia yang diberikan Tuhan kepadanya Kada berubah daripada apa yang ditetapkannya di dalam lauhil mahfuz di masa azali dahulu Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi keinginan kita itu hendaknya jangan keinginan yang surut Jangan punya keinginan rendah Kalau kita hendak kepingin punya gedung tapi di dunia Itu keinginan rendah Yang kita ingin itu sesuatu yang murah Yang kita ingin sesuatu yang binasa yang hancur Tapi kita tingkatkan keinginan kita itu kepada gedung-gedung yang di surga yang kita miliki Mobil-mobil miwah di surga tapinya Apabila kita demikian pikiran kita Demikian keinginan kita Dunia itu akan datang sendirinya kepada kita Tanpa susah payah mencarinya Nah para muhibbin rahimakumullah Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Man asbaha Wa al-dunya akbaru hammih Yulzimullah ta'ala qalbahu thalatha khisal Hammun layan katiu abada Washugulun layetafarragu minhu abada Wa fakrun la yablugu muntahahu abada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa berpagi-pagi Dunia yang menyita pikirannya Artinya orang ini bangun guring Nah imbah sampai yang subuh Itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi Urusan-urusan yang ada di bawah mati artinya Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya tiga perkara Satu Hammun layan katiu abada Kerisauan yang tidak putus selamanya Yang kedua Kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya Yang ketiga Kepakiran yang tidak ada ujung baginya selamanya Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi pagi hari Nambai sukanan Bangun guring Imbai sembayang subuh Itu waktu-waktu yang kita disuruh Allah Untuk zikrullah Waktu itu waktu yang disuruh Allah Kita memikirkan akhirat Ini waktu pagi Awal siang Awal hidup kita Pagi-pagi itu Allah menyuruh kita Agar berpikir akhirat Jangan berpikir dunia Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ganjaran yang sangat besar Kepada orang-orang yang dipagi itu Berzikir kepada Allah Barang siapa sembayang subuh berjamaah Kemudian duduk berzikir Membaca Qur'ankah Salawatkah Tasbihkah Menuntut ilmukah Sampai terbit matahari Kadang sampai sejam ini tuh Kadang sampai sejam Apalagi sampai yang subuhnya Kang Ha'anam Makinnya Kadang sampai sejam Sampai terbit matahari Sembah yang Israq luarakaat Atau duha Maka baginya mendapat Pahala Haji Umrah Sempurna 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 Hujur Nabi Nah ini Adalah satu durungan Kepada umat Bahwa hendaknya Di pagi-pagi itu Jangan memikirkan Urusan duniawi Isilah waktu pagi itu Dengan akhirat Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa